Pelaksanaan vaksinasi masal yang dilaksanakan serentak oleh jajaran Pol Daryaw ini berlangsung di kantor Kelurahan Telaga Samsam, Kecamatan Kandis. Kegiatan vaksinasi masal tersebut juga serentak dilaksanakan di 14 kecamatan sekabupaten Siak, dengan target 5.000 orang penerima vaksinasi, baik untuk lansia maupun anak usia 6 hingga 11 tahun. Saat melakukan peninjauan, Bupati Siak yang didampingi Kapolres dan DIM, Kepala Dinas Kesehatan dan Cemat Kandis, menyampaikan bahwa kegiatan vaksinasi masal ini dilaksanakan atas arahan Kapol Daryaw, dan untuk kecamatan Kandis ditargetkan sebanyak 2.000 orang penerima vaksinasi. Di Kabupaten Siak, capaian vaksinasi saat ini telah mencapai 87 persen, sementara untuk lansia sebanyak 67 persen, sehingga dari kegiatan ini diharapkan target vaksinasi sebesar 90 persen tercapai pada akhir Februari ini. Ya hari ini kami, Bupati Siak, saya bersama Pak Kapolres, Pak Dandim, dan juga dari Pol Daryaw, bersama OPD terkait, melaksanakan peninjauan perlansianan vaksinasi masal, yang dipusatkan hari ini di kecamatan Kandis. Tapi ada 26 titik di 14 kecamatan, dengan target satu hari ini 5.000, dikandis saja kita tarikan 2.000. Nah tentu ini adalah vaksinasi masal atas arahan Pak Kapol Daryaw, dengan hashtagnya, menuju COVID punah, get vaksin. Artinya ini supaya mengutipasi kita, masyarakat, untuk masyarakat vaksin. Itu alhamdulillah ikutensia untuk vaksinasi ini targetnya sudah mencapai 87 persen. Kemudian untuk lansia, 67 persen. Anak-anak sedang langsung, harapannya sampai akhir bulan ini bisa 90 persen. Nah tentu dengan pola-pola seperti ini, kita akan progres vaksinasi di saat berjalanan baik. Bupati Siak juga mengingatkan seluruh masyarakat di Kabupaten Siak untuk segera melaksanakan vaksinasi, baik dosis pertama, kedua, dan ketiga di tempat-tempat pelayanan vaksinasi. Dalam pegiatan vaksinasi masal serentak ini, sebanyak 2.000 paket sembako dari pihak Pol Daryaw dan Polres Siak dibagikan untuk masyarakat yang secara simbolis diserahkan Bupati Siak. Sementara itu, saya melakukan peninjauan vaksinasi di Kelurahan Telaga Samsam. Bupati Siak bersama Kepala Dinas Kesehatan juga melakukan peninjauan pembangunan rumah sakit IPD di Kejamatan Kandis. Tim Beliputan mengabarkan. Terima kasih telah menonton!